Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, Indonesia bersyukur Pertama-tama kami mengapresiasi lembaga administrasi negara yang secara rutin di perayaan ulang tahunnya menyeranggarakan kegiatan anugerah penghargaan lembaga pelatihan pemerintah berprestasi bagi lembaga pelatihan pemerintah dengan mengusung tema yang berbeda dan selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini Pada tahun 2021, tema yang diusung adalah Towards Collaborative and Inclusive Learning Center Tentunya, ajang seperti ini menjadikan motivasi tersendiri untuk WPK Ciloto khususnya dan lembaga-lembaga pelatihan pemerintah lainnya WPK Ciloto di tahun ini kembali berpartisipasi pada kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan atau pelatihan dasar CPNS serta kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Konsional Alhamdulillah adalah suatu kehormatan dan kebanggaan untuk kami di mana kedua kategori tersebut masuk dalam nominasi empat besar Atas semua kehormatan ini, kami WPK Ciloto dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya Kami selalu berharap agar kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga organisasi negara dan lembrik lainnya terjalin dengan harmonis Semoga hal ini dapat menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkarya dan meningkatkan kinerja serta semakin memacu kami dalam bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas serta terus membangun bangsa ini melalui penyelenggara pelatihan yang bermutu dan inspiratif Kami akan mempersembahkan kado terindah sebagai hadiah untuk LAM dengan kesembahan bantuan Pergi ke Ciloto jalannya, naik turun, pakai kendaraan macet mulut Kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga LAM RI semakin jaya selalu Sarapan pagi pakai opor dan ketupan Jangan lupa pakai bumbu rancid Selamat ulang tahun LAM RI ke-64 Kami doakan selalu yang terbaik Makarti bakti nagari Semoga LAM menjadi institusi yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas, profesional, inovatif, dan peduli Jidai topik menidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh